Meski tamu adalah raja, semboyan tersebut ternyata tak serta merta membuat tamu bisa berbuat sembarangan. Seperti baru-baru ini beredar kisah seorang pengunjung menginap di hotel lalu meninggalkan kamar dalam keadaan berantakan dan penuh sampah. Akibat perbuatannya, kini pengunjung itu didenda pihak hotel 20 juta rupiah. Pengunjung hotel yang menginap harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Kisah ini baru-baru ini viral dibagikan akun Instagram memperlihatkan video kamar hotel berantakan dan penuh sampah setelah ditinggalkan tamunya. Dalam video tersebut terlihat seseorang merekam keadaan kamar yang tidak layak huni. Kamar tersebut dipenuhi beragama kotoran mulai dari puntung rokok hingga bekas makanan. Keadaan kamar yang semula rapi bersih, ditinggalkan dalam keadaan kotor. Ketika masuk ke dalam kamar tampak sampah kertas dan plastik berserakan di lantai. Bukan hanya satu atau dua, tetapi setumpuk sampah berhamburan di depan pintu. Kemudian di kamar mandi terlihat handuk yang tergeletak. Tidak ada etika untuk menaruh handuk kembali pada tempatnya. Belum lagi bekas tisu di kamar mandi dibuang seenaknya di lantai. Kondisi lantai berserakan abu rokok dan bekas puntung. Bahkan di bagian dalam laci dijadikan asbak alias tempat pembuangan abu rokok. Keadaan tersebut membuat miris pengelola hotel hingga mengambil tindakan tegas. Pihak hotel tidak tinggal diam ketika melihat keadaan kamar yang kotor dan berantakan. Mereka melayangkan denda kepada pengunjung hotel sebesar 20 juta rupiah lebih. Denda tersebut terungkap dalam surat pernyataan pelunasan hutang. Dalam surat tersebut kejadian ternyata berlangsung pada tanggal 8 Maret tahun 2022 lalu di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Pemberian denda dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pengunjung hotel. Setelah melakukan perbuatan tidak baik lantaran meninggal kamar hotel dalam kondisi kotor. Hal itu menjadi penekanan dari pengelola hotel yang geram dengan tingkah pengunjung. Kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi. Banyak video beredar di media sosial yang menunjukkan kondisi kamar hotel kotor ketika ditinggalkan pengunjung. Keadaan tersebut tidak patut untuk dicontoh sebagai pengunjung hotel sebab dapat dikenakan denda yang besar.